Assalamualaikum, satu lagi masakan yang kripsi, ini bahannya dari kentang, rasanya juga enak, pasti semua orang akan suka masakan ini, tinggal dikasih saus saja rasanya mantap siapkan 700 gram kentang yang sudah dikupas dan dicuci bersih, kemudian dipotong-potong seperti ini, agak kecil supaya mudah nanti dihaluskannya rendam dengan air garam supaya getahnya hilang, kemudian kita rebus selama 30 menit atau sampai 10 lanjut 5 buah bawang putih, kita cincang seperti ini ya, biar halus, atau boleh juga pakai bawang putih bubuk yang sudah instan di botol, jadi tidak susah-susah cincang seperti ini lanjut, kita siapkan daun seleri atau bisa juga dengan daun pasley, dipotong-potong agak halus biar lebih cepat kita potong dengan kecepatan tinggi, biar cepat selesai ya kita tumis bawang putih yang sudah dicincang halus tadi, dengan menggunakan margarin 2 sendok makan ditumis sampai berwarna kecoklatan atau sampai harum, setelah itu lanjutkan kentang yang sudah direbus empuk, kita tumbuk saja dengan ulekan supaya lebih halus ditumbuk sampai halus secara bertahap, dikit-temis sedikit setelah semuanya halus, masukkan ke dalam wadah ini masukkan daun seleri atau daun pasley yang sudah dicincang halus masukkan juga bawang putih yang sudah ditumis harum tambahkan garam, kaldu jamur atau kaldu ayam, sedikit lada bubuk, diaduk-aduk setelah agak tercampur, kita tambahkan juga cabai merah bubuk sedikit saja lanjutkan keju parutnya 100 gram atau 150 gram, lebih bagus banyak kejunya lanjutkan tambahkan juga tepung maizena 5 sendok makan penuh diaduk-aduk kembali sampai tercampur tepung maizena ini yang bikin adonannya lebih padat dan tidak terlalu lengket boleh juga mengaduknya dengan menggunakan tangan tangannya harus dicuci bersih dan supaya tidak lengket, boleh dengan menggunakan minyak sedikit diaduk-aduk terus sampai berbentuk seperti ini lanjut, kita bentuk dengan talonan saja bentuk seperti ini sedikit-sedikit dibuat kotak agak tebal dan menggunakan rolling kayu dibentuk agak tebal kita bentuk kotak berbentuk segi panjang ratakan biar halus dan hasilnya lebih bagus setelah selesai lanjut kita potong dengan menggunakan pisau saja seperti ini ukurannya kira-kira 1 cm panjangnya 7 cm lanjut dipotong-potong sampai selesai kemudian kita simpan di tempat yang aman supaya tidak tercuri orang jika agak sulit ditahan dengan menggunakan pisau saja supaya lebih mudah lanjutkan dengan pembentuk yang barunya kita bentuk seperti yang tadi dengan menggunakan tangan dan menggunakan rolling kayu yang sudah diberi minyak supaya tidak lengket dibentuk kembali seperti yang tadi kotak memanjang ukurannya 1 x 7 cm setelah rata kemudian kita potong dan menggunakan pisau potong semua sampai selesai sampai adonannya habis setelah selesai semuanya siapkan minyak dan penggorengannya ini penampakannya setelah dibentuk siap untuk digoreng siapkan minyak panasnya di wajan setelah itu kita masukkan satu persatu pertama minyaknya harus panas dahulu kemudian apinya api sedang saja supaya tidak cepat hangus dan matangnya merata ini sudah mengembang berarti sudah agak matang setelah berwarna kecoklatan siap untuk diangkat kemudian kita tiriskan supaya minyaknya tidak terbanyak lanjut menggoreng berikutnya ini penampakannya setelah digoreng agak kecol kecoklatan renyah dan crispy rasanya yang gurih ini bikin orang penasaran cocok untuk ide jualan atau untuk cemilan sendiri bisa di pack atau di kemas sesuai dengan selera dan dicocol dengan sauce rasanya mantap sekali kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati